hari ini saya ingin membagikan GPU turbo boot yang versi terbaru yaitu versi 6 GPU turbo boot yang sekarang ini tidak terlalu besar benar-benar original buatan dari emperior ice kalau tidak salah bagaimana saya penasaran? langsung aja hajar yuk daripada emosi oke saya balik lagi dengan saya, saya selaku jika saya berjalan di jimbabwe di video sekarang saya akan menyel质 society modus meis gpu turboboots terbaru modus meis ini s源ar diarahkan dan saya akan mengikuti kemenangan ini kalau adonis saya sampai selama 2 hari saya tidak berjalan e-mail sebab baru saja saya dipilih kalian alliance jantung dan meChat kita balik lagi ke topik, gpu turbo bus versi terakhir adalah versi 5 dan sekarang saya akan menemukan versi 6, dan ini original, dibuat oleh mamang, yaitu emperor eyes modul magisk ini sudah support untuk semua tipe chipset, yaitu snapdragon, mediatek, exynos dan kirin jadi modul magisk ini bisa dipakai untuk semua tipe chipset, untuk semua tipe device dan untuk semua tipe room dan untuk arsitekturnya, modul magisk ini sudah support untuk ARM, ARM64, x86 dan x8664 jadi modul magisk ini bisa kalian jajel di hape apa saja kalau kalian belum tahu modul magisk ini berfungsi untuk apa, jadi modul ini bertujuan untuk meningkatkan perangkat yang diberdayakan android hingga 75% jadi performans nya itu naik sebesar 75%, tetapi pada saat yang sama mengurangi konsumsi daya hingga 25% secara mulus jadi modul magisk ini bisa membuat android kalian boros baterai nya oke sekarang kita bahas perbedaan antara modul magisk GPU turbo boot yang versi 5 dan versi 6 benar kan original, kalau misalkan modul magisk ini dibuat oleh emperor eyes 1993, anggota dari exda tapi kalau misalkan masalah isi, masih sama saja seperti modul magisk GPU turbo boot yang versi 5 isi tweak masih sama saja seperti yang lama, yaitu menggunakan script memori kti tapi berbeda ya sama modul magisk memori kti yang sama bong ojan pernah di share kalau misalkan yang memori kti itu kan jad ram, sedangkan yang ini bukan tapi masih sama saja untuk mengurangi penggunaan ram dan untuk yang selanjutnya di bagian service juga masih sama, ini untuk meningkatkan performans GPU yang ada di android jadi hal wajar saja, kalau misalkan kalian menggunakan modul magisk ini, ya baterai kalian akan sedikit lebih boros dibanding kalian tidak menggunakan modul magisk ini, karena modul magisk ini untuk bermain game ya dan untuk script yang ada di sistem proc itu masih menggunakan script yang lama untuk barisan atas kalau misalkan untuk barisan atas itu adalah script untuk merubah rendering CPU menjadi GPU dan GPU nya itu performans nya agak dinaikkan, kalau misalkan untuk barisan yang kedua grafik itu adalah tweak untuk merubah grafis termasuk di dalam game, terus di dalam aplikasi juga, contohnya untuk merubah warna, untuk merubah visual dan grafik 3 dimensi kalau misalkan yang bawahnya itu masih sama saja seperti memori kti, tapi tetap saja berbeda, masih ada hubungannya sama ram manager nah perbedaan antara modul magisk GPU turbo boot yang versi 5 dengan yang versi 6 yang versi 6 ini ditambahkan core control, jadi begini kalau misalkan kalian memasang modul magisk ini, nah CPU kalian itu minimal yang online itu sebanyak 2 core nah maksimalnya adalah 4 core jadi disaat kalian bermain game ataupun kalian membuka sebuah aplikasi, jarang banget kalian menemukan yang namanya lag ataupun frame mendingan kita langsung saja pasang modul magisk nya nah cara memasang modul magisk ini gampang banget bun, sama saja seperti kita memasangkan kutang pada janda yaitu dikaitkan kancing nya, karena kalau misalkan sudah kencang, sudah kencang kita lepasin lagi tuh untuk modul magisk yang bang ojan pakai, masih menggunakan modul magisk yang kemarin ya termasuk build prop nya, jadi buat kalian yang ingin mengintip silahkan tidak apa-apa tapi awas, kalau misalkan kalian butuh link nya silahkan kalian nyai aja di kolom deskripsi secara gratis sudah bang ojan siapkan, langsung saja kita pasang dan disini gagal bro karena modul magisk gpu turbo boost yang versi 6 ini, hanya support untuk magisk manager versi 20.4 ke atas sampai yang terbaru ya, jadi tidak ada yang menanya, bang support apa tidak buat magisk manager versi 22 sudah support, pokoknya sampai yang terbaru karena disini bang ojan menggunakan magisk manager versi 20.0 nah buat kalian yang menggunakan magisk manager yang sama seperti bang ojan, kita ekstrak dulu kita ganti di bagian update script nya kita menggunakan update script dari magisk manager versi 20.0 kita ekstrak saja dulu kemudian kita masuk ke rote explorer, kemudian kita cari script script 6 sih, update script maksudnya disini bang ojan mau menggunakan update script dari modul magisk gpu performance milik bang ojan maaf banget ini bang emperor bukan maksudnya mengedit ya disini bang ojan cuma ingin saja kalau misalkan mode magisk ini bisa dipasang di magisk manager versi 20.0 hanya seperti itu saja, jadi tidak bermaksud bang ojan menyolong oke kalau misalkan update script nya sudah kita pindahkan, langsung saja kita bikin lagi menjadi file zip kita menggunakan aplikasi rar buat merubah gpu turbo boost yang versi 6 menjadi file zip lagi kita tekan saja ok, tunggu prosesnya dan sudah jadi jadi buat pasukan sabun yang ingin menggunakan modul magisk sedangkan modul magisk itu hanya support untuk magisk manager versi terbaru jadi kalian cukup ubah saja di bagian update script nya dan kalian cari update script untuk magisk manager versi lama jadi kalian tidak usah bingung apalagi bunuh diri ya bun banyak jalan untuk keluar dari roma oke langsung saja kita pasang modul magisk nya dan disini berhasil kita tunggu prosesnya sampai selesai nah kalau misalkan sudah selesai kita cek dulu apakah modul magisk nya sudah terpasang atau belum maksudnya jangan dulu dikeluarkan nah disini kan gpu turbo boost yang versi 6 sudah terpasang dan kita restart saja android nya oke kalau misalkan temu lawak milik mamang sepeda main nya sudah nyala sekarang kita cek modul magisk nya masih ada atau hilang takutnya hilang, sudah seperti mantan, serem banget coba, 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 coba. oke untuk modul magisk gpu turbo boost yang versi 6 sudah terpasang dengan aman dan sudah berhasil ingat ya bro, modul magisk ini tidak membuat android kalian panas kalau misalkan android kalian panas itu ada kemungkinan bisa bentrok dengan modul magisk yang lain yang mungkin kalian pasang seperti yang mau ojan jelaskan di awal perbedaan antara modul magisk gpu turbo boost yang versi 5 dengan versi 6 itu ditambahkan script core control jadi kalau misalkan temu lawak kalian itu cpu nya sering offline sendiri ya ya meskipun kalian sudah menggunakan modul magisk performance tapi masih saja ada yang offline nah kalian bisa memperbaikinya dengan modul magisk gpu turbo boost yang versi 6 tapi ya tetap saja dibatasin disitu core control yang online minimal itu 2 dan maksimalnya adalah 4 kalau misalkan diubah menjadi 8 ya itu kemungkinan bisa menjadi panas juga ke android kalian soalnya modul magisk ini tidak bisa membuat android kalian panas bun jadi masih aman-aman saja kalian gunakan tetapi tetap saja kan disitu minusnya adalah baterai kalian akan boros sebesar 25% dari biasanya kalau misalkan untuk tes menggunakan aplikasi thermal throttling benar-benar hijau banget bro sudah seperti rumput tetangga hijau hijau gitu tapi ya meskipun modul magisk ini kan itu untuk bermain game ya kalian tidak bisa berfokus pada satu modul magisk saja kalian bisa gabungkan dengan modul magisk yang lain intinya sih jangan gabungkan modul magisk ini dengan modul magisk gpu performance jadi kalian pilih salah satu saja kalau misalkan kalian cocok menggunakan modul magisk gpu turbo boost ya kalian gunakan modul magisk ini kalau misalkan kalian lebih cocok menggunakan gpu performance ya kalian bisa menggantinya intinya sih sama saja cuma ada beberapa perbedaan tweak yang ada di dalam modul magisk tersebut kalau misalkan modul magisk gpu performance kan settingnya agak ekstrim jadi kalau misalkan pasukan sabun mempunyai fobia takut android nya botlop ataupun takut android nya bug ataupun error kalian jangan menggunakan modul magisk performance soalnya masih ada minusnya dan terkadang ada juga ya beberapa perangkat yang kalau misalkan memasang modul magisk gpu performance itu bisa saja terjadi botlop oke sepertinya sudah cukup ya yang mau jelaskan oke jika pasukan sabun mempunyai pertanyaan silahkan kalian tanyakan aja di kolom komentar tapi kalau misalkan kalian mempunyai request ataupun kalian mempunyai permasalah seperti error, break dan semacamnya silahkan kalian kirim aja lewat gmail buat kalian yang menjalankan ibadah puasa selamat berbuka puasa berbukalah dengan yang manis-manis bun oke bawa aja nya harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati